Pembatasan kepemilikan modal asing di perusahaan asuransi diharapkan bisa mendorong kepemilikan lokal pada perusahaan asuransi nasional. Lantas sejauh mana aturan ini bisa meningkatkan pertumbuhan asuransi nasional. Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Asyokutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Julian Nur. Selamat pagi Pak Julian. Pak Julian, meningkapi mengenai aturan baru ini bagaimana sikap dari teman-teman di asuransi? Kita menyambut baik undang-undang ini karena undang-undang ini bisa menjadi landasan yang lebih up to date dibanding dengan undang-undang yang sebelum ini. Yaitu undang-undang nomor 2 tahun 1992. Jadi ada kurun waktu yang cukup lama di mana industri asuransi tumbuh, industri asuransi berkembang dan memang membutuhkan satu landasan hukum yang juga kemudian bisa mengikuti, mengupdate pertumbuhan industri asuransi tersebut. Baik. Pak Julian, ini kalau kita cermati memang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan investor lokal. Apakah memang dengan aturan ini bisa mencapai tujuan itu? Ataukah memang ada target-target lain menurut Anda yang bisa dicapai dengan aturan ini? Dalam undang-undang yang baru memang belum ditetapkan sebetulnya persentase mengenai berapa batas kelas. Hanya memang undang-undang ini menginginkan adanya pembatasan itu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Dan memang saat ini yang terjadi adalah bahwa aturannya membolehkan pemegang saham asing memiliki sampai dengan 80% di awal dan bahkan ketika berjalan itu bisa melebihi dari 80%. Jadi ada keinginan sebetulnya yang muncul misalnya dari DPR untuk membatasi sampai dengan 49% misalnya. Dan ada juga keinginan pemerintah untuk kemudian tetap membatasi sampai dengan 80%. Namun demikian tentu kondisi ini menjadi sesuatu yang harus dilihat di dalam realnya. Apakah kemudian cukup banyak investor lokal yang juga mampu untuk mengambil porsi ketika kemudian saham asing diturunkan untuk perusahaan-perusaha yang sudah existing. Memang sebaiknya ketika peraturan pemerintah nanti ditetapkan mengenai pembatasan asing memang akan ditujukan terlebih dahulu pada perusahaan-perusahaan baru. Karena itu akan menjadi sesuatu yang cukup fair buat mereka karena baru mereka lebih gampang mentah hati. Sedangkan yang lama saya kira kita juga harus melihat fleksibilitas ya untuk bisa memberikan waktu yang mencukupi misalnya kepada perusahaan yang lama yang existing untuk bisa memenuhi entah itu ke 49% atau ke 80% karena makin kerendah sebetulnya batas maksimumnya tentu makin susah untuk mereka melakukan adjustment. Jadi konsennya adalah waktu yang mencukupi tentu dibutuhkan oleh perusahaan yang existing untuk menyesuaikan ketentuan tersebut. Pak Jurn, tapi kalau menurut Anda sendiri sebetulnya kemampuan investor lokal ini sudah mampu tidak sih untuk masuk ke industri asuransi yang mayoritas mungkin masih dikuasai oleh asing? Memang ada perbedaan untuk melihat ya pada sisi asuransi jiwa barangkali sisi joint venture memang cukup dominan tapi pada asuransi umum misalnya kita melihat posisi asuransi lokal masih dominan. Jadi kami melihatnya kalau untuk bisa melakukan perlindungan terhadap asuransi lokal ini pemerintah tentu juga berusaha untuk mencoba melihat apakah terjadi goncangan misalnya pada saat upaya untuk menurunkan ya. Nah investor lokal tentu juga akan melihat asuransi sebagai sesuatu yang dalam tempatnya bisa menarik karena industri ini tumbuh dan membukukan keuntungan setiap tahun. Tapi di sisi lain adalah industri ini juga membutuhkan pemahaman yang lebih bagus karena agak komplikated, risiko yang dijamin. Kemudian industri ini juga sangat banyak regulasinya dan bahkan mungkin tidak sembarangan menempatkan direksinya misalnya pada perusahaan itu karena harus dipitirkan proper dan ini menjadi sesuatu yang juga mungkin pertimbangan bagi investor lokal untuk masuk ke asuransi. Memang banyak pertimbangannya kalau untuk investor lokal begitu ya Pak Julian ya? Iya, di sisi lain menarik tapi juga kemudian ada hal-hal yang juga mereka harus pertimbangkan. Baik, Pak Julian kita akan lanjutkan lagi di lo kita di segmen bukannya pemisah tentang apa bersama kami di Market Corner. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Misalnya ada dua skema yang kemungkinan bisa dilakukan Misalnya kalau pada skema maksimal 80 barangkali Waktu yang dibutuhkan mungkin sekitar 5 tahunan memadai barangkali kalau kita lihat Tapi kalau misalnya sampai dengan 49 Misalnya katakan tentu akan butuh waktu minimal sekitar 10 tahun barangkali Untuk bisa membuat investasi lokal juga kemudian ikut berkontribusi Berkontribusi dalam mengambil alih saham Tapi Pak Julian kalau pertimbangan dari investor lokal ini resiko-resikonya seperti apa sih Sebelum mereka akhirnya mau masuk ke dalam industri ini sebetulnya Itu yang saya katakan tadi bahwa bagi investor lokal Industri asuransi ini bisa dilihat dari dua sisi oleh mereka Di satu sisi mereka tertarik karena pertumbuhannya yang memang cukup bagus Dan potensi market asuransi yang belum terdari Dan masyarakat yang belum sadar asuransi masih cukup banyak Tentu menjadi sangat menarik buat mereka Dan ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik buat mereka rasing sebenarnya Tapi di sisi lain yang saya katakan tadi Juga seorang pemahami industri ini memang sesuatu yang juga diperlukan Nah yang dibisniskan adalah risiko Jadi tentu harus memahami dengan baik apa itu bisnisnya Kemudian juga kita sangat terikat dengan regulasi yang begitu banyak Hampir sama dengan perbankan barangkali tidak boleh di sini Dan yang terakhir adalah orang juga tidak boleh kemudian menunjuk orang Untuk kemudian sembarangan menjadi pengurus atau jajaran direksi mereka Karena harus melalui fit and proper dan lain-lain Kalau misalnya memang dianggap ini masih cukup menarik Pak Julian Tapi kan kemudian ini juga pemerintah sedang menggalak-galakan adanya BPJS Kesehatan Karena kalau menurut Anda ini kira-kira masih bisa menguntungkan tidak sih Kalau buat industri asuransi kita itu Justru kita melihat sebetulnya BPJS Kesehatan ini adalah Bagian yang akan mempermudah penetrasi asuransi ke masyarakat lebih luas Karena kita lihat BPJS akupannya mungkin hampir dengan 100 juta jiwa orang Dan itu otomatis sebetulnya menjadikan skema asuransi Dalam bentuk asuransi kesehatan yang dikeluar BPJS Menjadi kemudian mudah diterima oleh masyarakat Nah BPJS sendiri kalau kita melihat adalah bagian dari upaya pemerintah Untuk menjamin jaminan dasar kesehatan masyarakat Tentu kita selalu mengatakan bahwa di atas jaminan dasar ini Ada kebutuhan masyarakat tertentu yang memang ingin mendapatkan Katakan jaminan yang melebihi dari jaminan dasar Dan pada area inilah kemudian perusahaan asuransi komersial misalnya Masih tetap punya peluang, opportunity untuk menggarap pasarnya sendiri Di samping kemudian kita juga sekarang sudah mencoba untuk menjalin kerjasama Dengan BPJS dalam konteks apa yang bisa kita koordinasikan Di antara kerjasama kita dengan BPJS yang tentu mempermudah masyarakat Untuk bisa mendapatkan jaminan BPJS Tapi juga mendapatkan kemudian kelebihan jaminan yang diberikan Pak Julio ini pertanyaan terakhir saya ini singkat saja Pak Karena waktu kita terbatas Lalu kemudian dengan adanya aturan ini bisa tidak memberikan jaminan Bahwa pelayanan yang nanti akan diberikan kepada masyarakat ini Tentunya akan menjadi lebih baik Tentu karena undang-undang asuransi yang baru ini Memberikan kesempatan kepada otoritas jasa kebuangan Untuk bisa mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi Menjadi lebih bagus karena kewemangan yang begitu jelas Dalam undang-undang ini Sehingga tentu masyarakat juga akan melihat Industri ini akan terjaga dengan baik Dan ada satu pasal di undang-undang ini Yang juga akan memberikan jaminan Kepada masyarakat pemegang polis Dimana masyarakat akan mendapatkan jaminan Ketika perusahaan asuransi mengalami masalah Malahnya kebangkutan Mereka akan mendapatkan pelindungan dari jaminan Lembaga jaminan polis nanti Hampir sama dengan apa yang terjadi di perbankan Jadi lebih tenang begitu ya untuk masyarakat Baik Pak Juliano, terima kasih telah bergabung sama kami Selamat pagi Pak Selamat pagi